halo halo teman-teman balik lagi di channel agansop oke teman-teman jadi disini kita mau review alat pendeteksi karbon dioksida pertama-tama kita buka aja langsung nah jadi disini kita dapat koper koper ini teman-teman habis itu dalamnya ada ini user manual user manual bahasa inggris ya terus kita dapat ini kabel USB kabel USB biasa habis itu udah tinggal ini kita dapat unitnya yang ini teman-teman seperti itu oke ini udah kosong ya teman-teman kita singkirin dulu aja kopernya karena nggak terpakai juga kan kita langsung aja ini cobain alatnya oke lanjut teman-teman jadi ini alatnya tuh kayak gini teman-teman kita zoom dulu ya teman-teman biar kalian bisa lihat produknya jadi kayak gini ini sampingnya seperti ini sepertinya sensornya di dalam sini teman-teman yang ada lubang-lubangnya ini nah untuk belakang tampilan belakangnya seperti ini jadi dia itu pakai baterai teman-teman baterainya tanam ini kayaknya kalau nggak salah ya jadi kalau kalian beli udah dapat kok ini ya baterainya udah satu set nah kebetulan tadi kita udah cas dulu ya teman-teman ini udah kita cas pakai kabel USB ini pakai adapter charger handphone nah jadi ini baterainya udah keisi kita tinggal nyalain aja kalau teman-teman besok beli dan sampai di rumah barangnya dihidupin nggak nyala kalian bisa ini dulu di charger dulu baterainya oke ini kita langsung nyalain aja untuk prosesnya nyalanya gini agak lama ya teman-teman sekitar 1 menitan biasanya oke jadi tampilan awalnya itu seperti ini teman-teman nah kita review sedikit ya teman-teman tentang tombolnya ini jadi disini ada tombol enter enter ini bisa untuk enter atau untuk menghidupkan volume atau mematikan volume gitu habis itu ada tombol ini alarm value jadi nanti ini untuk nge-set seberapa ppm yang akan kalian setting ya teman-teman jadi nanti misalnya ini ini kita setting 1600 ppm nanti ketika karbon dioksidanya melebihi atau sampai ke angka 1600 nanti alarmnya akan berbunyi teman-teman seperti itu nah kalau udah nah ini bisa kalian geser ke kanan atau ke kiri kalian bisa naikin atau turunin angkanya misal kita mau set ke 1700 ya teman-teman ini kita tambah tambah nah kalau udah kalian tekan enter nah seperti ini terus untuk ini tombol ini tadi udah ya udah kita coba langsung untuk tombol yang ini bawah ini celsius atau fahrenheit untuk mengubah suhu yang digelah sini teman-teman jadi kalian tinggal pencet aja jadi kalian tinggal pencet aja nanti suhunya ini berganti ke fahrenheit atau sebaliknya kalau kalian pencet satu kali lagi dia akan kembali ke suhu celsius seperti itu nah untuk tombol yang ini tombol power ya teman-teman pasti kalian udah tau oke untuk masuk ke pengaturan yang lebih lanjut kalian bisa tekan tombol set nah kalau udah kalian tekan tombol set satu kali nanti akan muncul tampilan record nah ini untuk menampilin data-data yang kalian record tadi ya teman-teman nah kalian pencet lagi satu kali lagi tombol setnya nah ini udah masuk ke mode pengaturan setting jadi setelah keluar tampilan kayak gini kalian pencet enter dulu teman-teman biar kalian bisa ngatur apa yang akan kalian setting kalian tekan enter dulu sekali nah kalau udah gini kalian tinggal tekan tombol atas atau bawah untuk memilih bagian mana yang akan kalian setting ya teman-teman misalnya kita mau atur kita lihat layarnya ini agak lebih terang jadi kita pilih yang di bagian backlight ini terus kita tekan ke kanan nah dia berubah jadi 100% jadi lebih terang atau kita tekan ke k sorry atau kita tekan ke kiri nah dia jadi lebih gelap seperti itu teman-teman oke kita kembalikan lagi atau kita ke bagian sini language kita mau ganti bahasa ke bahasa Cina nah kan jadi bingung kita balikin aja teman-teman nah kalau udah kalau udah selesai kalian tinggal tekan enter lagi nah terus kalian tekan tombol set satu kali nah dia akan balik ke tampilan utama tadi teman-teman oke kayaknya review tombol-tombolnya udah segitu aja teman-teman sekarang tinggal kita tes aja ini untuk mengukur karbondioksida ya karena disini kita gak ada korek api tadinya kita mau nyalain tisu atau bakar apa gitu teman-teman tapi karena gak ada korek api kita coba aja tiup di bagian sininya nanti karbondioksida detektornya ini naik apa enggak ini angkanya coba kita tiup ya teman-teman nah ketika dia udah naik otomatis alarm yang kita set tadi kan 1700 ya teman-teman kalau dia lebih tinggi dari 1700 tadi dia akan bunyi teman-teman alarmnya seperti itu nah kalau kalian ingin matikan bunyi alarmnya itu kalian tinggal pencet ini enter satu kali lagi satu kali nah dia gak bunyi kalau pengen dinyalain kalian tinggal pencet ini lagi tombol volume atau enter ini nah gitu nah ini kita udah gak tip lagi ya jadi dia turun turun sendiri nanti jadi kita coba kita matiin dulu suaranya kita mau closing soalnya yaudah teman-teman di video kita kali ini kurang lebih gitu aja teman-teman buat kalian yang kurang paham kalian bisa langsung aja komen di bawah nanti kita kalau ada waktu itu kita bisa bales teman-teman oke jangan lupa like komen dan subscribe dan see you in the next video oh iya teman-teman lupa teman-teman tadi di kamera ini layarnya keliatan kayak gini ya teman-teman nanti di kiranya ini LCD nya rusak atau gimana tenang aja teman-teman ini gak rusak ya ini tuh ada ini apa namanya ini tuh ada screen guard nya teman-teman jadi ini bukan rusak ya oke jadi nanti kalian kalau beli bisa dilepas kok ini jadi langsung pending kalau dilepas oke